Intro Beberapa waktu lalu, kelompok perlawanan Islam di Irak melancarkan serangan ke wilayah Israel menggunakan drone kamikaze. Drone kamikaze tersebut menargetkan bandara di kota Haifa dan menghantam pembangkit listrik bandara tersebut. Akibat dari serangan itu, kebaran api yang dihasilkan dari ledakan drone kamikaze dan pembangkit listrik menjulang hingga beberapa meter ke langit. Tapi sayangnya, belum ada pernyataan resmi terkait berapa korban jiwa dari tragedi tersebut. Namun yang pasti, serangan itu membuat Israel harus menerima kerugian yang cukup besar. Serangan yang dilancarkan oleh kelompok perlawanan Islam Irak tersebut sejatinya untuk membela Palestina dari penjajahan Israel. Bahkan, menurut pemerintahan, serangan itu sudah menjadi kedua kalinya dari kelompok perlawanan Islam Irak. Pasalnya, di beberapa waktu lalu, sebelum bandara Haifa diserang, kelompok ini juga sempat menyerang gudang bahan kimia di pelabuhan Haifa. Serangan itu dilancarkan dengan menggunakan drone kamikaze yang tentunya menghasilkan ledakan yang cukup dasyat. Tapi selain kelompok perlawanan Islam Irak, kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman pun pernah melancarkan serangan pada fasilitas vital milik Israel. Dikabarkan, kelompok Houthi melancarkan serangan menggunakan drone kamikaze dan menargetkan puluhan eilat milik Israel. Tapi sayangnya, nggak ada informasi terkait seberapa besar serangan itu, kerugian maupun jumlah korban jiwa yang dihasilkan. Mungkin ini menjadi berita yang cukup baru karena kita semua menyadari bahwa kelompok Houthi jarang atau bahkan nggak pernah melancarkan serangan langsung ke wilayah Israel. Mereka lebih memilih melakukan aksi blokade di Laut Merah untuk menghancurkan perekonomian negara tersebut. Dan aksi ini terbilang cukup berperan besar dalam melancarkan perlawanan terhadap Israel. Pasalnya, aksi blokade itu bisa mempengaruhi perekonomian negara Israel. Selain itu, negara-negara barat terutama Eropa yang menjadi sekutu Israel pun cukup terdampak akibat aksi blokade dari kelompok Houthi. Berbeda dengan kelompok Hamas karena memang menjadi kelompok militan yang selalu berkonfrontasi secara langsung dengan Israel. Bahkan yang memulai pecahnya peperangan di Gaza adalah kelompok ini. Lalu pertanyaannya apa yang sudah dihancurkan oleh kelompok Hamas dari fasilitas vital milik Israel? Dikabarkan, kelompok militan Hamas sudah melancarkan roket ke instalasi gas alam Israel yang terletak sekitar 19 mil atau sekitar 30 kilometer di lepas pantai Gaza. Meskipun militer Israel tidak membantah terkait informasi penyerangan instalasi gas alam, tapi mereka mengatakan jika belum ada kerusakan sedikitpun yang dihasilkan dari serangan kelompok Hamas. Tapi beberapa pengamat bilang jika serangan yang dilakukan kelompok Hamas itu cukup berdampak bagi Israel hingga sekarang. Menurut informasi, ada dua platform gas yang berada di lepas pantai Israel Selatan. Keduanya diklaim dapat dijangkau hanya dengan tembakan roket dari Gaza. Nah, yang utama adalah platform produksi untuk ladang gas tamar yang menjadi produksi cadangan gas terbesar Israel. Tamar menjadi penghasil bahan bakar bagi peningkatan jumlah listrik di negara Israel. Meskipun ladang gas tamar sendiri terletak 50 mil atau sekitar 80 kilometer di lepas pantai dari kota pelabuhan utara Haifa, ladang gas itu dipompa melalui pipa bawah laut sepanjang hampir 100 mil atau sekitar 160 kilometer lebih ke platform di lepas pantai selatan kota Ashkelon untuk pembersihan awal. Kemudian disalurkan ke darat untuk pengolahan lebih lanjut di pabrik khusus di Ashdod sebelum memasuki jaringan gas. Nah, jika kelompok Hamas berhasil meledakan ladang gas tamar tersebut, tidak hanya kerugian besar yang didapatkan oleh Israel, tapi juga bencana kebakaran yang pastinya sangat dasyat. Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana bisa serangan roket kelompok Hamas yang gagal tersebut sangat berdampak besar bagi Israel? Dikabarkan, Israel saat ini menutup ladang gas tersebut akibat peperangan yang terjadi di Gaza. Mereka menghentikan produksi gasnya dan berniat untuk mencari sumber bahan bakar alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tentunya penutupan ladang gas terbesar milik Israel itu disinyalir dari ketakutan negara tersebut terhadap serangan roket kelompok Hamas. Padahal roket-roket yang diluncurkan sejauh ini oleh kelompok Hamas tidak terarah dan tanpa hulu ledak pencari radar atau pencari panas. Tentunya cukup sulit untuk mengerahkan roket sejauh 30 km. Tapi hanya dengan melancarkan serangan seperti itu, setidaknya membuat ladang gas terbesar milik Israel bisa berhenti beroperasi. Namun harus diakui, kecerdikan kelompok Hamas dalam melawan Israel terbilang cukup hebat. Pasalnya, kelompok Hamas dengan persenjataan minimnya melawan Israel yang dipenuhi persenjataan berteknologi canggih bisa untuk bertahan di Gaza. Hal itu bisa terwujud berkat sistem terowongan yang sudah dibuat oleh kelompok Hamas untuk menyukseskan strategi gerilyanya. Berbagai cara yang dilakukan Israel masih belum mampu untuk melumpuhkan kelompok Hamas ketika berada dalam terowongan. Serangan rudal dari atas tanah pun masih belum mampu untuk menghancurkan terowongan dari kelompok militan tersebut. Makanya, saking muaknya Israel dengan kelompok Hamas, Israel berencana untuk membanjiri terowongan dengan air laut. Rencananya, mereka akan memompak air laut dengan pompa berkekuatan 3.000 meter kubik per jam. Tujuannya sudah jelas agar seluruh apapun yang berada di dalam terowongan tersebut bisa tenggelam. Paling enggak, kelompok Hamas sudah enggak bisa bersembunyi lagi di terowongan. Tapi pertanyaannya, apakah itu bekerja? Bisa dibilang rencana itu sama sekali enggak bekerja. Bahkan, rencana tersebut sangat merugikan bagi Palestina. Tapi lucunya, operasi banjir terowongan juga merugikan pihak Israel. Pasalnya, akibat operasi itu, air minum di Israel maupun Palestina jadi tercemar. Padahal, tanpa adanya operasi banjir, 95% air di kedua negara tersebut udah enggak layak minum. Tentunya, dengan operasi ini makin memperburuk krisis air bersih. Selain itu, dengan operasi banjir di terowongan bawah tanah tentunya cukup berpengaruh pada tekstur tanah di sana. Itu karena dengan karakter tanah berpasir, membuat operasi banjir terowongan yang dilakukan oleh Israel bisa membuat tekstur tanah di sana menjadi lembek. Hal ini tentu akan menjadi kerugian besar bagi Palestina dan juga Israel. Tapi, kerugian bagi Israel bukan menjadi masalah jika kelompok Hamas bisa dihilangkan. Apalagi, negara itu memiliki backing-an yang sangat besar. Tentu backing-an negara itu adalah Amerika Serikat. Negara ini menjadi negara yang sangat berperan besar dalam peperangan Israel dan kelompok Hamas. Tapi, imbas dari keterlibatan Amerika dalam konflik di Timur Tengah membuatnya harus menerima kerugian yang enggak sedikit. Pasalnya, sejak dirinya aktif dalam membantu Israel, milisi yang didukung Iran memulai serangkaian serangan terkoordinasi lebih dari 170 serangan terhadap pangkalan dan aset militer Amerika di Suriah, Irak, hingga Jordania. Salah satu pangkalan militer yang terkena serangan dari para pendukung Palestina adalah pangkalan udara Al-Assad ini. Pangkalan udara Al-Assad sejatinya merupakan pangkalan militer Amerika yang berada di wilayah Irak Utara. Nah, tepat di tanggal 18 Oktober 2023 kemarin, pangkalan udara ini mendapatkan serangan pesawat tak berawak alias drone. Beruntungnya, para prajurit yang bertugas masih mampu untuk menangkal serangan itu. Sayangnya, dua hari kemudian, delapan tentara Amerika dan koalisi terluka akibat serangan rudal balistik. Bahkan, terdapat kerusakan infrastruktur kecil setelah pangkalan udara diserang oleh rudal balistik. Selain itu, di hari yang sama, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2023, Garnison Altanov juga mendapatkan serangan pesawat tak berawak oleh proksi Iran. Akibatnya, serangan itu membuat 20 prajurit Amerika mengalami luka-luka. Namun, serangan itu bukan berarti menjadi yang terakhir. Pasalnya, pangkalan udara Al-Harir yang berada di wilayah Irak Utara juga pernah mengalami serangkaian serangan drone bersenjata. Akibat serangan itu, tiga prajurit Amerika mengalami luka-luka dan satu diantaranya mengalami kritis. Informasi yang tersebar menunjukkan kalau kelompok yang bertanggung jawab atas serangan di pangkalan udara Al-Harir adalah kelompok perlawanan Islam di Irak.